Ya pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru mengenai bencana banjir di Tasikmalaya dan juga Pangandaran Jawa Barat kita telah terhubung dengan reporter TV One Ipung S. Munawar di Tasikmalaya dan juga Aditya Triwahyudi di Pangandaran kita pertama ke Aditya, selamat pagi Aditya bagaimana kondisi pagi hari ini setelah wilayah tersebut dilanda banjir? ya Aditya dan pemirsa saat ini hujan masih menggunyur di beberapa hulu sungai di wilayah Tasikmalaya, Siamis dan Banjar sehingga dipastikan banjir yang sempat turut malam tadi dipastikan pagi sudah siang nanti akan kembali terjadi di wilayah muara sungai Sipandei dan beberapa muara sungai yang semuanya berada di wilayah Pangandaran seperti yang terjadi di wilayah desa Sisalong, Kesabatan Sudamuli, Bupatan Pangandaran Jawa Barat 90 rumah warga terendam banjir lantaran meluapnya sungai Sipenjong dan merendam puluhan rumah warga luapan sungai ini terjadi karena memang debit air yang tinggi juga memang karena beberapa titik atau tanggul yang ada di beberapa titik di sungai Sipenjong ini memang tidak kondisinya rusak dan memang kurang sisi lain itu karena terjadi penangkalan di sungai Sipenjong sehingga debit air dengan mudah meluap masuk ke pemukiman warga banjir juga terjadi di beberapa kesempatan di wilayah Pangandaran Jawa Barat Aditya bagaimana saat ini kondisi dari warga yang terdampak dari banjir? iya, sebagian besar warga di beberapa wilayah yang terdampak banjir luapan sungai saat ini sebagian besar masih memilih mengungsi mengingat surah hujan di beberapa wilayah di Pasit Malaya, Keadisan Banjar, yang merupakan bulu sungai masih terjadi hujan yang beras untuk proses evakuasi dari warga sendiri apa yang sudah dilakukan hingga pagi hari ini? iya, sejak kemarin terjadi banjir hingga hari ini petugas dari DTB Kabupaten Pangandaran dari Kodim Siamis dan dari Polres Siamis sudah melakukan evakuasi menggunakan perahu karet masuk ke pemukiman-pemukiman warga yang memang akses jalan keluar masuk desa, penghubung desa memang terdampak banjir namun beberapa perahu karet ini memang dirasakan kurang karena memang banyak kepala keluarga yang harus keluar dari pemukiman yang saat ini terdampak banjir apakah hingga saat ini ada korban hilang akibat peristiwa banjir ini? ya, hingga saat ini laporan yang kami terima dari Badan Penanggilanan Bincana Daerah Kabupaten Pangandaran tidak ada korban jiwa, namun perugian materi akibat banjir di beberapa titik ini mencapai 10 juta rupiah ya, baik terima kasih Aditya kita langsung beralih ke wilayah Tasikmalaya ya, ini ada Ipung S. Munawar selamat pagi Ipung, bagaimana kondisi tiga kecamatan yang terdampak banjir? selamat pagi Pemirsa, juga Desi dapat kami laporkan dari Tasikmalaya percaya hujan deras dan yang menyebabkan banjir bandang di daerah Ipung Sipat Ujah Arang Mengal dan Bandar Salam hingga saat ini untuk air mungkin agak curut tapi terlihat beberapa warga tidak berani untuk masuk ke rumah atau menyisi rumahnya mereka memilih untuk menginap di rumah kerabat atau di masjid dan di madasa kita juga akan mengupdate tentang jumlah korban lewas yang tadi malam ada tiga orang sekarang sudah ada empat orang dan dua orang dalam pencarian dari empat orang yang meninggal itu dua orang identitasnya belum diketahui sementara yang dua lagi alhamdulillah sudah teridentifikasi pertama Elsa dan 10 tahun dan mungkin sekitar 60 tahun sementara dua orang lagi yaitu dalam pencarian Aning dan Fajar Sian jadi kan dapat kami laporkan dari Tasikmalaya Ya Ipung, jika tadi di Pangandaran disampaikan bahwa akses jalan ini terganggu akibat banjir apakah di Tasikmalaya juga kondisi yang sama terjadi di sana? betul, untuk akses jalan selain pergenan juga ada jembatan yang kutus seperti di Tipatuja kita juga kalau umpamanya menuju Tipatuja akan terhalang genangan air di jalan di daerah Karangunggal bagaimana sejauh ini aktivitas warga yang tentunya terdampak oleh banjir ini Ipung? aktivitas warga mungkin masih terfokus pada dampak akibat banjir bandang ini karena mereka sebelumnya belum pernah terjadi dan cukup mengagetkan bagi warga sekitar oke, dan terakhir mungkin Ipung sejauh ini proses evakuasi sendiri dari instansi terkait setempat bagaimana? untuk proses evakuasi dibentuk tim gabungan dari DCBD, CNI, dan FORI serta warga tempat dan berencana akan mendirikan posko yang akan dibangun tepat di dekat simbatan di Andung, Tipatuja demikian ya terima kasih Ipung Esmu Nawar melaporkan langsung dari Tasik Malaya dan juga tadi ada Aditya melaporkan langsung dari Pangandaran terima kasih telah menonton!